Sinset T300 dan taflet D10 sama-sama senter kepala yang bahannya sama ya, aluminium alloy nah ini akan kita coba bandingkan mana yang lebih cocok dengan kriteria teman-teman karena kemarin banyak yang tanya, bang ini sama ini terang mana, bang ini yang ini sama bagus mana saya bingung jawabnya karena kriteria bagus dan tidak itu sesuai selera masing-masing dan sesuai kebutuhan ya kita akan cobalah bandingkan mana yang lebih sesuai dengan kriteria teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya nah ini Sinset T300 dulu saya beli itu Rp140.000 ya, dulu banget nih ini tanpa baterai itu pun pre-order selama 7 hari kalau nggak salah dulu ini kotaknya nih, nah kotaknya nih ya, Rp1.300.000, Rp150.000 dan ini tanpa baterai ya, dulu saya beli Rp140.000 tanpa baterai nah seperti ini bentuknya ya, ada 3 LED, 1 tombol kemudian ini untuk pengecasan, ini ada magnet, ini persis dengan si C-ball nah si C-ball matatigan ya, tapi kali ini kita akan fokus ke sini dan ini kita nggak membahas C-ball dulu, oke seperti itu ya, ini Sinset T300 sedangkan ini, ini saya dulu beli Rp130.000 tanpa baterai juga teman-teman ya ini lebih kecil, untuk LED dia ada 1 dan untuk reflektor dia pakai tekstur kulit jeruk seperti itu ya seperti itu, tablet D10 untuk pengecasan dia juga sudah pakai tipe C mana ya, wah bukan ini, ini baterainya nih, pengecasan sebelah sini nah ini ya, pakai tipe C oke, untuk dalamnya seperti itu, ini untuk D10 dari tablet sedangkan ini Sinset T300 nih, kita buka oke, nah ini lebih tebal ya bodinya jadi lebih berat ya, ini perbandingan bodinya nih oke, ini T300, ini D10 nya oke, silahkan teman-teman bandingkan lah, untuk tebalnya seperti ini beda tebalnya oke, jadi ini lebih ringan, tapi resikonya ini lebih cepat panas, kalau lebih ringan ya nah ini dari T300 kita akan coba pakai tabung tambahan ya pakai tabung tambahan dari si C-ball ini nah seperti ini, dia tambah ganteng nanti biar sama baterainya pakai 18650 oke, ini pakai bodi si C-ball dan pakai tube tambahannya biar dapat baterainya 18650 nya wah tebal banget nih oke, set oke, seperti ini, kita pasangkan eh, 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 susah nah, jadinya seperti ini pakai baterainya 18650 kita pakai baterainya yang sama untuk si tabletnya pakai baterainya yang sama nih mana nih oke, kebalik kayaknya nih kebalik sebelah sana oke, nah oke, baterainya sama ya 18650, ini juga 18650 untuk bodi sama, ini hanya ada magnet seperti ini untuk beratnya berat tanpa baterai tablet 20 50, 52 gram Sinset T300 100 gram nah, untuk LED ini sebenarnya gak cuma 3 ya ini ada satu lagi nih untuk ada cahaya warna merahnya nah ini ya ada warna merahnya nih oke, jadi gak cuma 3 nih yang kelihatan hanya 3 cuma ada warna merahnya di pinggir-pinggirnya ini ada pinggir-pinggirnya ada warna merahnya oke, seperti itu ya untuk lebih jelas cahayanya coba langsung kita ke luar ruangan nah, ini perbandingan cahaya di luar ruangan langsung aja tablet D10 dan T303RID sama-sama center kepala 1, 2, 3 D10 nah, seperti ini cahayanya ya, kita matikan kita matikan tanpa cahaya center kita nyalakan terus dengan cahaya center tuh, kelihatan ya cahayanya menyebar nah, mantep nih menyebar banget nih ya ini kalau gak ada cahaya center gelap banget nih di kebun-kebun nih kita matikan coba nih ya lihat perbedaannya oke, gelap kita nyalakan terus oke, terang ya nah, nih pas pohon mangga nih di bawah pohon mangga oke mantep nih kita ngembrandul oke, kita matikan dan kita nyalakan untuk T300 1, 2, 3 tes nih, mode high-nya dan kita klik dua kali untuk mode turbo-nya oke, ini ya mode turbo nih paling terang nih oke, ini tanpa cahaya center seperti ini oke, seperti ini dan ini dengan cahaya center set oke oke, tanpa cahaya center dengan cahaya center oke, kelihatan ya tuh, kandang sapi sebelah sana tuh dan di bawah pohon mangga oke, ini dia tanpa cahaya center dengan cahaya center nah, kita coba ke yang lebih jauh spot-nya ini kalau kita matikan gelap banget ya teman-teman ya oh, gelap banget nih gak kelihatan mana-mana nih tuh, lampu teras yang aja saya matikan biar kelihatan gelap nah, seperti itu ya coba kita kesini oke, kita nyalakan klik dua kali langsung ke mode turbo nah, ini ya ini, tanpa cahaya center dengan cahaya center T300 sekarang kita coba untuk tablet D10 langsung aja tes oke, ini ya ini mode paling tingginya atau paling terangnya nih tanpa cahaya center dengan cahaya center oke kita matikan kita nyalakan lagi tes kita sandingkan 1, 2, 3 nah, seperti ini perbedaan cahayanya ya silahkan teman-teman lihat ya ini T300 saya goyangkan ini D10 sama-sama mode paling terangnya T300 D10 ini pakai baterai yang sama ya jadi gak ada beda untuk baterainya nih untuk cara dekat seperti ini ya ini lebih kecil jadi spotnya lebih kecil kalau ini lebih menyebar yang D10 ini lebih menyebar sedangkan T300 ini lebih kecil jadi terkesan lebih jauh dan lebih terang ya cuman gak begitu menyebar semenyebar D10 oke kalau teman-teman yang suka yang lebih menyebar ya pilihannya ke D10 ini tapi kalau teman-teman suka cahaya yang lebih spotnya lebih jauh maka ya bolehlah untuk T300 ini ya oke seperti itu ya nah kita matikan tes oke sekarang kita nyalakan lagi oke ini ya tanpa cahaya center dengan cahaya center oke udah ada gambaran ya perbedaan cahayanya seperti itu untuk perbedaan mode-modenya sekarang ya coba kita bedakan mode-modenya lumayan anget nih ya karena tadi mode high terus sekarang coba kita ke sini mana ya nah ke sini nih kita coba mode-modenya D10 dulu ini mode-modenya banyak banget nih oke ini mode paling terang seperti ini kita tekan kita tahan untuk mengubah mode ya oke seperti ini mode kedua mode ketiga mode keempat mode kelima masih nyalain ya tuh mode kelima untuk jarak dekat dan mati sekarang kita tekan kita tahan saat keadaan mati seperti ini ya dia masuk ke mode bulan nah ini mode bulan mode paling redup ini cocok kalau untuk penerangan di dalam ruangan untuk jarak dekat ini cocok banget ya nah ini mode bulan saya sering pakai ini kalau untuk reparasi di di atas meja oke seperti itu ya lalu kita klik dua kali tadi mode berapa 6 ya nah ini mode ketujuh strobo cepat dan lambat ya nah ini cepat terus lambat oke strobonya seperti itu ya dan kalau kita klik dua kali lagi nah ini kan tadi strobo ini mode ketujuh mode kedelapan SOS dan mode kesembilan ada nyala bip seperti ini ya itu klik setelah beberapa detik lagi klik lagi nah seperti itu ya jadi ada berapa tadi 9 mode atau berapa 9 ya ada 9 mode terus dia juga ada mode memori nya ya kalau kita nyalakan ini kan mode paling redup tadi ya kita matikan dia akan langsung mati dan kita nyalakan dia kembali ke mode saat terakhir kali kita nyalakan seperti itu ya jadi dia ada mode memori nya misalkan kita ke mode paling terang kita matikan kita tekan lagi dia akan langsung masuk ke mode paling terang itu untuk mode memori sekarang untuk T300 untuk mode-mode nya ya oke mode pertama mode kedua mode ketiga redup mode keempat nyala merah dan mode kelima sudah seperti ini kedip-kedip warna merah oke lalu mode ke enam kita klik dua kali mode turbo oke mode ketujuh kita klik kita tahan masuk ke mode apa ini strobo oke jadi ada tujuh mode ya semuanya ya seperti itu ini gak ada mode memori nya kalau yang ini tapi untuk mematikan setelah kita nyalakan seperti ini tunggu beberapa detik satu dua tiga empat lima terus kita tekan lagi dia akan langsung mati ya oke seperti itu untuk perbedaan mode-modenya mudah-mudahan sudah ada gambaran ya mana yang lebih baik dari kedua senter ini yang sesuai dengan kriteria dan keadaan teman-teman ya karena selera orang itu pasti beda-beda mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang sedang cari senter kepala dengan cahaya menyebar seperti ini ya untuk harga di 100 ribuan link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi silahkan di cek aja terima kasih sudah menonton salam sukses salam satu cahaya wah yang mantap nih mangganya bang nasir selamat menikmati